Berita Humbahas Pos Keadilan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjar Nahor se menghadiri perayaan pemberkatan Wisma Katolik Paroki Santo Yohanes Pembaptis Pakat Tanggal 21 Juni 2022 di Kecamatan Pakat pemberkatan Wisma ini ditandai dengan pemukulan gong dan penanda tanganan prasasti oleh Uskup Agung Bupati Humbang Hasundutan dan Pastor Paroki Pakat Dalam sambutannya, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjar Nahor semenyampaikan pemerintah Humbang Hasundutan mengucapkan selamat atas selesainya pembangunan Wisma Katolik Santo Yohanes Pembaptis Dengan pembangunan Wisma ini, jemaat diharapkan semakin bersyukur dan saling mendoakan supaya berkat melimpah bagi semua jemaat dan karakter Kristus menjadi tauladan dalam kehidupan masing-masing jemaat Tanah di Kecamatan Pakat adalah tanah yang diberkati, sangat subur oleh karena itu mari kita tanami dan pergunakan dengan baik Pemerintah Humbang Hasundutan saat ini sangat konsen dengan bertanam jagung Mudah-mudahan bagi kita ada peluang bertanam jagung Terkait dengan pendidikan, saat ini pemerintah menggalakkan metoda gasing dalam rangka meningkatkan pengetahuan anak didik dalam bidang matematika Dengan metoda ini sudah terbukti bahwa anak-anak didik yang kesulitan dalam berhitung bisa dengan mudah mempelajarinya Karena metoda gasing belajar matematika dengan menyenangkan Infrastruktur jalan terutama protokol yang di depan Wisma ini paling lama tahun depan dan paling cepat tahun ini akan di-hotmix Kita sudah sering perjuangkan ke Profsu untuk perbaikan jalan-jalan dari Dolok Sanggul Pakat Karena merupakan wawonang Profsu, mudah-mudahan tahun depan akan diperbaiki Sementara itu, Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan sumbangsinya baik materi maupun moril Sehingga pembangunan Wisma ini bisa selesai dan hari ini kita rayakan Pemberkatan Wisma Katolik Paroki Santo Yehanes Pembaptis Pakat Sebelum acara perayaan Pemberkatan Wisma ini, terlebih dahulu dilaksanakan ibadah dan ulawan Misanabadia Sakramen Krisma, Sidi, yang dipimpin oleh Uskup Agung Medan, Emger, Cornelius Sipayung, Ofemcap Sebagai rasa terima kasih Jemaat Katolik Paroki Pakat, Bupati Humbang Hasundutan menerima ulos dari tokoh masyarakat Turut mendampingi Bupati Humbang Hasundutan, Asisten Pemerintahan Magden Sihombing, S. Sos, Kabak Tapem, Kabak Kesos dan PLT, Camat Pakat serta Kades Demikian Breaking News Josapat melaporkan wartawan pos keadilan Terima kasih telah menonton!